Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah para teman-teman semuanya, kembali lagi di TU Channel Kali ini review jalanan menuju gedung olahraga dan kesenian di daerah kampus unikal ya Universitas Pekalongan, dari jalan Wilis, ini masuk di wilayahnya Wodosugih dan Medono ya, Atau di depan sekitar komplek pemerintahan kota Pekalongan atau seddanya kota Pekalongan Untuk menuju ke gedung olahraga, punyanya Universitas Pekalongan kita ke komplek kampus unikal ya, ini di depan Kodim dan di depan gedung Aswaja ya, Nah itu dia sudah terlihat kampus unikalnya yang menjulang tinggi, tepat di belakang kantor KPU Dan gedung larganya di seberang jalan ya, jadi ini sebelah kiri kampusnya unikal dan kita di depan sini, tepat di belakangnya Moksa Coffee ya, atau Cafe Moksa, tepat di jalan Singosari, ini kompleknya kos-kosan ya, Dan di sini rame anak kampus dan kita masuk sedikit, ini di sebelah kanan sudah terlihat gedungnya Nah itu dia di sebelah kanan ya, olahraga ya, gedung olahraga Nah ini sudah terlihat dari luar, ini memang kompleksnya Namanya apartemen ya, di sini ada apartemen mahasiswa ini sangat bagus sekali, ini bagi yang mahasiswa-mahiswa dari daerah yang jauh bisa menggunakan apartemen Dan mungkin dengan persyaratan tertentu ya Di komplek ini sekarang sudah dibangun gedung olahraga dan kesenian Ini dia yang tampak lebih baru gedungnya ya Dan ini masih rame, mungkin juga masih ada kegiatan ya Ini dia gedung olahraga dan kesenian, Universitas Pekalongan Di komplek ini memang terpadu ya, ada cafe nya juga, ini ada park cafe Dan di sini ada gedung olahraga berlantai dua ya Ini untuk pusat kegiatan mahasiswa, juga untuk bisa untuk pertemuan dan juga gedung olahraga Nah, ya ini memang belum lama di resmi ikan ya Jadi diuruskan oleh rektornya, Andi siapa itu ya Dan ini merupakan apartemen mahasiswa unikal Yang berwarna-warni Dan ini juga satu lagi, dua apartemen mahasiswa Ini masuk di wilayahnya Kelurahan Pordo Sugih ya Kesempatan Pekalongan Barat Dan ini suasana di dalam GOR Masih rame kegiatan Ini dari orang luar mungkin ya Yang menyewa Eee Lapangan Badminton ya Ada dua lapangan Dengan fasilitas di sini ada Toiletnya Ya masih lumayan bagus ya Mudah-mudahan tetap dijaga ya Terus kemudian Ini untuk ruang ganti mungkin Ada juga untuk ruang sholat, kalau butuh sholat Dan ini kamar mandi Dan ini ruang apa, jalur keluar ya Terus ini di samping juga Ada lantai apa, tangga untuk naik ke lantai dua Jadi naiknya bukan dari dalam tapi dari luar ini Coba kita naik ke lantai dua, di sini juga masih rame Oke ini Oke ini Ada Latihan para atlet mungkin ya Ya kita lihat di bawah sana Lagi pada badminton ya Fasilitasnya lumayan Lengkap Ada lightingnya juga Dengan Alas lantainya itu pakai kayak puzzle gitu ya Jadi empuk Tidak keras Dan juga tidak tajam Oke Itu dia Dengan dua lapangan badminton Ini cukup untuk Latihan setiap sore ya Oke Selanjutnya Di Lantai dua ini juga Ada Empat kemungkinan ya Empat atau tiga ini Kemudian empat meja pingpong ya Atau tenis meja Ini para atletnya kota pekaulungan mungkin Atau tenis kecil ya Keinginan tingkat SD maupun SMP ini Latihan tenis meja Yaitu dia dari lantai dua ini gedung olahraga dan kesenian Punyanya Pekalungan ya Mungkin bagi kalian yang belum pernah disini Bisa menjadikan informasi kalau disini ada gedung olahraga Terima kasih